DPS, kita akan lebih dalam lagi untuk setiap provinsi. Dalam hal ini, kita akan berilis DPS, kita akan berilis dengan hari ini dengan ekonomi yang sudah sebarang. Ini terlalu kental, di dalam setelah kita sampaikan di dalam hal ini. Terlalu kita yang lalu, dengan pertemuan yang disini, di mana penting. Terlalu, di dalam si pusi yang penting, sama-sama itu cukup tinggi, umur 8 persen, di dalam masa kita. Nah, maka kita untuk 2018 ini, ini adalah program yang kita, tubuh, dibandingkan si pusi yang kumulatif 2017, oh, sorry, 2018 terhadap, lagi gini, yang kita balikkan adalah 3 bulan 1 sampai 4 di 2018, berharga 3 bulan 1 sampai 4 di 2017. Kita tunggu sebesar 6,23 persen. Ini tetap tersebut. Sementara kalau kita lihat, untuk perbandingan antar 3 bulan, jadi 3 bulan 4, 3 bulan 4 saja di 2018, terhadap 3 bulan 4 di 2018, memang pertemuannya masih di bawah, di sini juga di bawah, di bawah 32 persen. Sedangkan untuk 3 bulan 4 di 2018, terhadap keluarungan 3 bulan, kita memang hanya menunjukkan sebesar 2,8 persen. Ini hanya menunjukkan, biar bisa kita poter, selama periode, berusaha keluarungan 4 di 2018. Yang pertama kita gunakan, untuk menjadi kegiatan yang berat, ini sebetulnya Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Barat, tahun 2018, ini adalah masalah dari institusi, yang berat, 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 yang berat, yang sebesar 1,23 persen. Nah, akhirnya, kalau kita lihat, pergelakannya ya, Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Barat, dari tahun 2012, memang cenderung melambat, akhirnya melambat, kita akan mencapai 9,25, sebelumnya, 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 sebelumnya melambat. Di tahun 2013, kita, kelihatan yang pertama, jatuh yang pertama. Sabahnya di 22 persen, masihهat yang lebih tumbuh, Melambat. Jadi, jangan dipengani bahwa, itu, mungkin melambat, tetap ingin, tetap sebut, hanya sebesar yang kebanyakan menjadi ketua. Saya melambat. Mas Mano ini kalau kita lihat, busuk liapun dia, maupun gitu kini Nah, kalau liapun dia kan kita masuk ke sana, ya Memang terjadi cukup gratis, gitu Kalau kita lihat, busuk liapun dia, busuk liapun dia, busuk liapun dia, air ke lagi Dan itu sama seperti yang tadi, 2016 Ada perkara di sana memang tidak seperti sama seperti 2017 Tapi perkara di Porta Pertama ke-12, meningkat di Porta Pertama ke-12 Kemudian terus meningkat di Porta Pertama ke-3 dan turun, jadi Porta Pertama Itu kira-kira Sedangkan untuk kiri-kiri, di Porta Pertama ke-4 Kalau di Porta Pertama memang cukup gratis, ya Namun, pengen-pengen aja, ya Biasanya, dokumennya kalau di setelah Porta Pertama ke-3 Tidak beratun, menurut-menurutnya seperti itu Karena memang di sana sudah eskalasi, ya Apalagi di atas masalah pemerintah, ya Sebaliknya sudah tidak seperti di Porta Pertama Dan juga ada beberapa Maksudnya kalau misalkan produksi di akhir tahun juga sudah mulai Tidak sebesar kekulangan sebelumnya, ya Banyak ekspor, ya Banyak ekspor kelompok atau wilayah, ya Bahkan ekspor kelompok negeri juga sudah tidak sebesar di eskalasi kelompok ke-3 Jadi memang, kalau kita lihat, peningkatan periulangan ke-3 adalah ke-26,2% Tapi, untuk periulangan ke-3 atau ke-4 hanya meningkat sebesar 2,8% Jadi, tidak sebesar lagi ke-3 Nah, kita ingin lihat selanjutnya adalah Sektor-sektor mana, ya Yang memiliki kemampuan kemampuan tertinggi Atau lah kemampuan Lalu, kita lihat di sana Untuk key-to-key, quarter-quarter Memang, dominasi ada di 13% Ada kekonstruksi, 12,19% Kemudian, administrasi peperintahan, 8,25% Dan informasi, komunikasi, 4,75% Sementara untuk key-to-key, komposisinya sedikit agak berbeda Di sana tetap ada dominasi oleh administrasi peperintahan, 10,65% Nah, di sini tidak ada kekonstruksi, ya Tapi, yang ada di sana saya akan berbeda dengan sosial 9,66% dan infopom Untuk kekonstruksi, ya Nah, untuk C2C Ini adalah Pengadaan AIR Berlukan kemampuan kemampuan Penyediaan komunikasi dan maklum Jadi, kita masuk kemampuan kemampuan Dan informasi dan komunikasi dapat menjadi Sektor atau beberapa usaha Yang menjadi perkembangan tertinggi, ya Yang terbaik di key-to-key, dia berbeda dengan komposis Ya, mungkin karena Peranjutan kemampuan ini Memang proses Pemanfaatan atau instalasi Penggunaan Media-media terkait informasi dan komunikasi Cukup meningkat Nah, sebenarnya kalau kita lihat Kita jejerkan Menara Perkembangan Di setiap sektor Dengan Struktur Atau peran Yang masing-masing sektor Kalau pilih di Sulawesi Barat Cuma kalau kekadang di Sulawesi Barat Yang berbeda adalah sektor petanian Sektor itu berbeda dengan Peran Peran sebesar 48,12% Itu di Perkembangan 10,26% Kemudian Ini Industri 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 9,20% Konstruksi 9,25% Dan seterusnya Dan yang kecil adalah Penangnya adalah Peranjutan listrik plus 0,25% Nah, yang di sebelah kanan Kalau kita lihat Di sana Yang paling bisa memberikan perang Kalau kita bisa Di sana tetap Yang paling bisa adalah Pengadaan air 8,21% Namun Seharga dalam Perekonomian atau dalam Struktur PDB Sulawesi Sangat kecil sekali Yang mempunyai 0,15% Jadi secara total Peranjutan kecil Sehingga ini Peranjutan Walaupun Pertumbuhannya 5,92% Tapi secara Ser 42,12% Jadi kalau kita berbicara Restri Musi Di bawah Ada Resum Di kasar Kalau Varian 6 Atau Ser Peranjutan Peranjutan Pertumbuhan 1,2%, Dan Dan 9,2% Nah Yang Münü Semoga Di tahun 2018 Terus terbilang Bahwa Pertumbuhan Semua Sentot Positif Kalau dibandingkan Dengan 2015 Walaupun Angkanya Di sini Tidak ada Satu digit Namun Secara keseluruhan, terjadi pertumbuhan emosistik untuk semua sektor. Nah, pertumbuhan tertinggi adalah dari pengadaan air, dan pembedahan-pembedahan, akumodasi dari pemakaman, karena pembedahan, sering dari pokok, 7 pemakaman. Namun, dengan kecuali, sering daripada menghargai peraturan, menghargai peraturan di 유angkuhan, pengakaman ini tersedia, yang penting dikaitkan. Hanya udang menghargai peraturan di wajahannya, bagaimana menghargai peraturan di membuat peraturan. Jadi, siapa yang telah rujuk, dipercayaan yang dipercayaan, bukan, yang tidak terjadi. Jadi, penuh pemb,... yang serenya selesai 3,96% itu penting untuk segerikan nah kemudian kalau kita perhatikan selanjutnya adalah sumber pertumbuhan kita disana disini tidak semua sektor kita jejarkan tapi di sektor-sektor yang memiliki peranah penting dalam pertumbuhan ekonomi sumber nah kalau kita lihat disana sejak tahun 2016 3 tahun 2018 sektor pertalian tetap merupakan sektor yang memiliki ketumbuhan kecil di di tahun 2018 pertumbuhannya sebesar 2,28% jadi artinya ini peranah dalam menentukan pertumbuhan sebesar 6,23% nah itu jadi 2,28% pertumbuhan sektor pertumbuhan kemudian di sektor lainnya dan komposisinya sepertinya hampir mirip ya di posisi kedua adalah kegadangan kemudian di posisi ketiga industri yang sebesar sebesar yang mengejar sektor konstruksi dan untuk pokok dan bangunan 2016 itu pertanyaannya nah, kalau kita ini sudah keluar ya jadi itu ya tadi, semua maksudnya bergabaran dari pendekatan atau pdm kita dengan pendekatan solusi akhirnya kita melihat persektor selanjutnya kita ingin melihat pertumbuhan pdm dari sisi pengeluaran atau penggunaan dari pdm kita tetap tumbuh 6,23% nah, dari penggunaan pdm dari konsumsi pemerintah konsumsi rumah tangga ekspor import konsumsi rumah tangga konsumsi rumah tangga tidak berlain tidak berlain tidak berlain kalau kita lihat di sana dari sisi penggunaan artinya itu cukup tinggi sebesar sebesar 11,14% adalah dari penggunaan konsumsi pemerintah yaitu ekspor dan juga ya dan juga untuk investasi yang tidak mudah tapi produk tinggi 6,34% konsumsi rumah tangga sebesar kumpul di posisi keempat jadi 0,11% sebesar konsumsi sudah 5,8% nah ini jadi yang beneran di 2018 nah sekarang kalau kita lihat dalam 5 pemerintah dari pemerintah ini terbentuk yang terbentuk antara 23% itu yang menjadi penyumbang terbesar adalah konsumsi rumah tangga itu tadi konsumsi rumah tangga di posisi keempat tapi secara sehat dalam pertumbuhan BPP secara memulai itu rumah tangga masih tinggi yaitu sebesar 2,55% dikuti oleh pengeluaran konsumsi pemerintah 1,55% dan PNTB investasi 1,55% dan sisanya lainnya ambil nah sekarang kita ingin melihat ini ya hatinya kalau diproduksi tadi di sektor pekanian adalah yang paling secara apa namanya struktur dalam struktur pilih pemerintah setelah ini pertanyaan ada di merasakan bagaimana untuk dari sisi pemerintahan kalau dari sisi pemerintahan memang yang memilih kisar terbesar adalah konsumsi rumah tangga sebesar 50,5% ekspor 45,5% investasi PNTB sebesar 30,5% konsumsi pemerintah 19,5% dan konsumsi yang baru dari COVID ada pemerintahan yang lainnya adalah pemerintah dari ini berimbang untuk berasal jadi pemerintah seperti ini jadi pemerintah penggunaan daripada pemerintah terbesar konsumsi kemudian ekspor 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 antar wilayah dan juga ekspor warga ini berasal masuk ke berasal dan berasal ya memang untuk memberikan penggunaan berbesar dengan penggunaan tidak di sana sebesar jika itu cuma 3% ini terlalu nah kalau kita lihat sekarang di sini penggunaan ya karena tadi kan kita berbicara penggunaan 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 yang menggunaan 23% nah sekarang kita berbicara untuk year year yang tumbuh sebesar 5,3% kalau kita lihat di sana penggunaan yang cukup tinggi pertumbuhannya adalah ekspor ya ekspor keluarga yang sudah itu 21% di tinggi konsumsi pemerintah yang paling kecil adalah konsumsi rumah namun dalam konteks atau dalam persepsi kita terhadap terbentuknya angka 5,8% 22% tetap seperti yang benar-benar ke kegunaan situasi tadi kalau kita lihat ekor judged terbesar terbesar terbentuk atau ter raise hal lain Saya mengatakan bahwa konsumsi harga berbeda sedikit ya Kalau tadi di sana, situasi adalah konsumsi orang-orang Sementara untuk biaya wajar, di sini yang cukup tinggi Saya mengatakan bahwa ini adalah konsumsi renta Dan diikuti oleh konsumsi orang-orang dan FTP Jadi, posisi tidak ada semuanya berubah Nah, bagaimana? Sekarang, kikiki Jadi, situasi sudah di Armandia sudah kikiki sebesar 2,6% Untuk pertumbuhan secara masing-masing komponen pembelahan Sekarang, ekspor yang tertinggi 12,32% Nah, konsumsi orang-orang itu yang terendah 0,19% Sekarang, kalau kita lihat selnya sekarang, terhadap kalau tahu tidak ada Tidak dibuat, tidak ada selnya orang-orang itu Nah, sekarang kita ingin melihat adalah posisi Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat Kita menghadap Sulawesi Maluku dan Papua Ada 11, ya 10, ya 10, ya 10, ya 10 profici, ya Jadi, dari 10 profici, ya Jadi, dari 10 profici, ya Profici adalah Pertumbuhan utara Ini adalah 7,93% Untuk ke-2012A ini Dan Sulawesi Barat terhadap di posisi ke-8était Ya Menemukan formalan 23% Dan yang terendah adalah Meluku 4,010% Nah, ini kalau kita lihat, ada juga komosisi, walaupun PPG malu itu terendah, tetap daripada. Nah, penting sebenarnya. Nah, kalau kita lihat sekarang pertimbusi di Sulang 2, atau pertimbusi Sulang 2 terhadap 34 provinsi. Jadi sel, yang tertinggi adalah Sulang 3,03%, kemudian Papua 1,30%, jadi total pendidikan nasional, Sulang 1,03%. Nah, kalau Sulang 3,03% kita akan menjadi total pendidikan nasional, Nah, ini proses terbentuknya PPG kita ini, hasil ofortrat kita juga, bahwa sejati-jati-jati-jati-jati-jati-jati-jati-jati-jati-jati-jati-jati-jati-jati-jati-jati. Dari tahun 2015 hingga tahun 2015, terjadi peningkatan pendapatan PPG di peta kita-kita. Dari 27,51 juta hingga tahun 2015. Jadi, 29 juta hingga tahun 2015. Ini adalah peningkatan PPG di peta kita. Ini adalah peningkatan PPG di peta kita. Jadi, peningkatan PPG di peta kita. Tunjuk, sebuah 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 naik sebesar penguangan perusahaan PSN. Jadi, itu adalah peningkatan PPG. Jadi, itu adalah peningkatan PPG untuk perkembungan ekonomi sebuah sebuah. Jadi, juga perlu, saya akan menyampaikan juga pada pemerintah sebuah sebuah, bahwa sebenarnya memang ada sedikit keadaan itu tergeseran ya dari angka yang sudah kita keluarkan sebagai contoh ya, bahwa di pada saat itu kami sampaikan jadi ini proses ini merupakan apa-apa jadi ini merupakan dokumen yang dinamis jadi setelah revisi, itu akan seterusnya jadi prosesnya waktu itu kita sampaikan adalah sebesar untuk 3,40% nah kita sedang melakukan rekonsenasi secara nasional karena di Sultan ini jadi 6,21% sekarang ini adalah yang fix untuk ke dalam adalah yang bawah 8,90% menjadi 7,2% ph greatness danrilangan revisi dan untuk s glauben seni yang pada kolom bayang Terima kasih. Ini salah satu indikator untuk melihat atau juga kondisi ekonomi konsumen kita pada perjalanan dan juga perkiraan luar ke depan. Ini salah satu indikator untuk melihat atau kondisi ekonomi konsumen kita pada perjalanan dan perjalanan dan perjalanan dan perjalanan dan perjalanan dan perjalanan. Terima kasih. 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 Ini nonton. Terima kasih. Terima kasih. Ciara juga dengan tahun 2019. Demikian, jangan mengembangkan penutup disantara SMPK. Kalau ada apa-apa yang penutup mencari, silahkan.